Kami mohon perhatian hadirin, acara kuliah umum akan segera dimulai. Kami persilakan hadirin untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Hadirin yang kami hormati, selamat siang dan selamat datang di Aula Barat Institut Teknologi Bandung. Pada hari ini, Rabu 29 Maret 2017, kita akan bersama-sama mengikuti acara kuliah umum dari Dr. Salusrawidia MA Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPP dengan topik Peran LKPP dalam Menegakkan Integritas di Bidang Pengadaan Barang Jasa Nasional. Acara ini merupakan bagian dari Mata Kuliah Pendidikan Antikorupsi KU 4079. Sebagai acara pertama, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Alumni dan Komunikasi kepada Dr. Miming Miharja, STMCN. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bapak Dr. Salusrawidia, beliau adalah Sekretaris Utama dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Lalu saya juga ingin mengucapkan selamat siang dan terima kasih pada Pak Romi, beliau Koordinator Mata Kuliah Pendidikan Antikorupsi ITB, tentu bersama beberapa jajarannya. dan moderator pada siang hari ini nanti akan tampil ke podium Ibu Dr. Dewi Larasati. Barangkali adik-adik mahasiswa mengenal beliau, khususnya yang dari arsitektur ya. Beliau juga adalah Direktur Logistik ITB. Nah, Pak Salusra dan hadirin sekalian, pertama-tama kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya pada Pak Salusra atas kesedihan untuk hadir pada kesempatan hari ini. Kebetulan beliau ini adalah senior saya dari Planologi. Jadi, apa namanya, ya masih pas ya. Dari Planologi ke LKPP masih nyambut. Ada mahasiswa Planologi nggak di sini? Coba angkat tangan, pengen tahu. Ada beberapa ya. Jadi ini bisa menjadi salah satu role model buat Anda kalau nanti mengembangkan karir bisa di LKPP ini. Nah, rekan-rekan dan para mahasiswa sekalian, ini saya kira topik yang akan disampaikan nanti itu akan sangat penting sebagai bagian dari upaya kita mengembangkan sistem pencegahan untuk tindak korupsi. Karena bisa kita bayangkan, ya, salah satu area yang sensitif, ya, untuk terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, gitu, di dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, itu adalah pada proses pengadaan tentunya, ya. ini selalu saya kira menyangkut dua hal. Pertama, upaya kita mengembangkan sistem yang jelas, transparan, terukur. Nah, ya. Yang kedua, selalu disitu ada sisi moralitasnya. Ya, Pak Salusra, ya. Nah, kalau yang sisi moralitasnya kan tidak terlalu dibicarakan di sini, itu bagiannya saya kira program Departemen Agama mestinya, ya. Tapi yang di sini, yang nanti akan coba kita pelajari dari Pak Salusra adalah bagaimana LKPP mengembangkan suatu mekanisme SOP yang transparan, angkutabel, dan terukur di dalam proses pengadaan barang dan jasa itu yang kemudian bisa mempersempit sekecil mungkin ruang gerak untuk terjadinya penyalahgunaan, kewenangan, dan sebagainya. Anda bisa bayangkan bahwa, ya, APBN yang kemudian turunannya ke APBD yang nilainya itu triliunan, ratusan triliun itu di dalamnya kan terjadi proses pelelangan ya untuk memutuskan siapa yang akan mengeksekusi suatu pengadaan barang jasa untuk kepentingan pembangunan nasional yang volume pekerjaan dan tanggung jawab untuk bisa melakukan proses itu sebaik mungkin agar secermat mungkin lalu pemerintah itu dapat memilih pihak-pihak yang akan mengeksekusi pelaksanaan program anggaran itu adalah pihak-pihak yang paling terbaik, yang paling kompeten dan katakanlah penawaran biayanya itu paling bersaing itu kan tidak mudah prosesnya bisa anda bayangkan ya dari mulai menilai reliability dari perusahaannya kemudian kekuatan sumber daya yang men-support apa namanya badan tersebut untuk bisa melaksanakan tugas sebaik mungkin dan sebagainya itu saya kira sangat penting untuk kita cermati dan kita pelajari dan tentu saya tidak akan panjang lebar karena nanti Pak Salusra yang akan menjelaskan pada kita jadi kembali kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pak Dr. Salusra Widya dan saya berharap teman-teman sekalian memperoleh ilmu yang dan pengetahuan yang lebih baik lagi khusus untuk aspek ini di dalam rangka bagian dari upaya kita untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan di dalam proses pengadaan barang dan jasa demikian selamat menikuti kuliah wabilahi taufiq walidah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadirin yang kami hormati kita akan memasuki acara utama pada hari ini yaitu kuliah umum yang akan disampaikan oleh Dr. Sulisrawidya MA Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPP dengan topik Peran LKPP dalam menegakkan integritas di bidang pengadaan barang jasa nasional sesi kuliah ini akan dipandu oleh Dewi Larasati, STMT, PhD kepada Dr. Salusrawidya MA dan Dewi Larasati, STMT, PhD kami silakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sejahtera bagi kita semua ya Alhamdulillah sudah bersama kita Bapak Doktor saya itu kalau manggilnya Pak Ilus Pak Ilus ya jadi jarang sekali memanggil nama lengkap beliau ini adalah Sekretaris Utama Lembaga Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa atau LKPP di mana seluruh kebijakan pengadaan di Indonesia itu ditetapkan oleh LKPP di Indonesia ini untuk sebagai gambaran saja belanja kita tahun ini adalah 2.100 triliun dan sepertiganya adalah belanja barang dan jasa jadi kita bisa bayangkan betapa pentingnya integritas di sini jadi kalau tidak hati-hati itu yang 700 triliun itu bisa apa istilah kalau di tempat LKPP itu value for investmentnya atau value for moneynya itu bagi pembangunan kita seperti apa kalau bocor seperti apa barangkali itu yang akan disampaikan oleh Pak Ilus selama satu jam ke depan begitu waktu dan tempat saya persilahkan Pak terima kasih Bu Dewi saya boleh berdiri aja selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Bapak-bapak Wakil Rektor Bapak-bapak dosen Ibu Dewi dan mungkin ada yang tidak saya ketahui mungkin beberapa Bapak Guru Besar atau siapa yang hadir di sini pertama dan terutama mahasiswa yang banyak sekali sangat banyak pertama saya mengucapkan terima kasih sekali atas kesempatannya diundang memberikan topik ini waktu saya diminta oleh Pak Romy untuk memberikan ini langsung saya setuju kenapa karena memang ini pertama bagian dari tugas saya di kantor LKPP kedua juga diundang ke ITB tentu dengan segala senang hati karena dulu saya juga berasal dari sini 27 tahun yang lalu 27 tahun yang lalu Pak saya diterima sebagai mahasiswa baru di ruangan ini Pak mungkin adik-adik sekarang sudah di sebelah sana Pak di Sabuga tapi dulu zaman saya mungkin zaman Pak Miming juga kita diterimanya di sini di depan ada Spanduk Selamat Datang Putra Putri Terbaik Indonesia di depan itu dulu sekarang sudah jadi saya dengan senang hati memenuhi ini Ibu Bapak sekalian dan rekan-rekan sekalian kalau kita bicara topik pengadaan sekarang kita langsung masuk ke topik untuk menghemat waktu karena cuma sejam sedangkan ini slide-nya ada 20-an lebih Pak mungkin ada beberapa saya skip saja kalau gitu oke kita bicara tentang pengadaan mungkin kita 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 samakan dulu mengenai apa itu pengadaan pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang yang barang jasa yang diperlukan oleh suatu institusi pemerintah walaupun sebenarnya di swasta atau di perusahaan juga ada kegiatan pengadaan tapi untuk kali ini kita fokuskan di instansi pemerintah saja nah terus pertanyaannya ini kan suatu pengadaan itu suatu kegiatan rutin kenapa kita permasalahkan kenapa kita bicarakan karena karena pertama besar dana untuk pengadaan barang dan jasa itu sangat-sangat besar tadi Bu Dewi sudah mengintrokan sekitar 30% dari anggaran pemerintah itu perginya ke untuk pengadaan barang dan jasa semua ibu-ibu rekan-rekan bapak-bapak semua tahu bahwa APBN kita 2000 triliun itu APBN kalau 30% adalah untuk pengadaan barang dan jasa berarti ada 700 triliun dari APBN besar APBD seluruh Indonesia kurang lebih mirip dengan APBN kalau 30% juga ada 700 triliun juga yang menuju ke sana jadi lebih dari 1000 triliun rupiah itu menuju ke pengadaan nah dengan uang lebih dari 1000 triliun itu banyak sekali proses-proses pengadaan untuk melakukan proses pengadaan itu biasanya perlu biaya perlu waktu dan lain sebagainya mungkin kalau bahasanya transaction cost dengan sedemikian banyaknya bisa dibayangkan berapa transaction cost yang ada di pengadaan ini kita kita pikirkan 1000 triliun ada di pengadaan kedua barang dan jasa yang dibutuhkan oleh setiap organisasi itu merupakan input bagi mungkin disini aja input bagi organisasinya untuk bekerja kita lihat ITB untuk ITB bisa mendeliver semua kegiatannya servisnya dan lain sebagainya butuh input kalau kita lihat di ruangan ini saja butuh mic yang saya pegang butuh kursi butuh dan lain sebagainya kalau barang dan jasa yang dibelikan itu pas tepat pasti bukan pasti ya dapat dipastikan itu merupakan input yang baik untuk proses bisnisnya kalau ITB butuh barang jasa beli mobil bis tidak baik pasti perjalanan servis ITB jelek begitu juga semua kantor pemerintah inputnya jelek gimana dia bisa melakukan servis dengan baik juga terus akibatnya apa jadi barang dan jasa itu yang didapat itu harus benar-benar yang dapat diandalkan kalau barang jasa yang tidak dapat diandalkan seperti tadi beli bis untuk antar jemput untuk mengantar tidak dapat diandalkan setahun rusak sebentar rusak ya pasti proses bisnis pelayanan di ITB ini jelek dan ketiga ini yang sebenarnya sangat-sangat penting bahwa dengan uang seribu triliun itu tadi yang diadakan barang dan jasa itu itu harusnya harusnya itu kan uang rakyat ya uang rakyat yang dipercayakan kepada pemerintah untuk dikelola harusnya berdampak maksimum untuk perekonomian Indonesia besar itu seribu triliun itu lebih dari seribu triliun kalau uang seribu triliun itu kita belanjakan dengan tepat kita bisa memajukan produk lokal misalnya kita bisa uang seribu triliun itu bisa menghidupi berapa ratusan ribu UKM bisa untuk memajukan ekonomi lokal mungkin sederhananya begini uang seribu triliun itu bisa saja nanti untuk pengadaan yang besar-besar 100% beli barang impor misalnya jadi dampak untuk perekonomian kita kecil atau kita punya polisi misalnya di ITB ini si ibu Dewi belanja punya polisi ITB untuk barang-barang tertentu hanya boleh membeli barang dari UKM bisa dibayangkan kalau seluruh pelaku-pelaku pengadaan punya pikiran seperti itu punya pikiran wah uang kita ini untuk memajukan industri lokal untuk dalam negeri dan lain sebagainya pasti dampaknya besar karena apalagi untuk kegiatan besar-besar sangat mudah si ibu Dewi beli segala barang impor beres cepat terserap karena salah satu indikator kinerja dari ITB sini ada Pak Wakil Rektor juga penyerapan anggarannya gimana cara menyerap anggaran beli aja yang mahal-mahal selesai Pak beli barang impor selesai tapi tapi dampaknya untuk perekonomian kita kecil dampaknya untuk industri domestik kecil nah ini tiga besar yang kita pikir kenapa pengadaan itu jadi isu penting pertama tadi besar nilainya kedua dapat barang yang tepat input yang baik juga untuk pekerjaannya ketiga ini berguna untuk memajukan ekonomi kita gitu nah kalau dengan alasan ini salah kita melakukan pengadaan ini yang kita dapat ruginya tadi tadi ada tadi sebelum ini diskusi ada isu bahwa 30% itu uang pengadaan gak jelas kemana perginya dan lain sebagainya itu dampak dari ini semua begitu nah mengingat tiga hal ini jadi pentinglah kita bicara dampak pengadaan dihubungkan lagi dengan mata kuliah yang pendidikan anti korupsi korupsi itu ya menurut kriterianya adalah merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian nasional kalau kita lihat dengan seribu triliun lebih itu tentu signifikan untuk perekonomian nasional kita dan kalau kita lihat yang lain-lainnya tadi baik dampak maupun lainnya sebagainya itu juga faktor yang besar sekali untuk kita nah dari sini rekan-rekan sepakat dulu sepakat apa tidak pengadaan ini penting bisa hilang uang segitu sia-sia kalau kita tidak cermati dengan baik terus karena saya diminta oleh Pak Romy untuk memberikan kuliah isinya apa sih peran LKPP peran kantor saya lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam integritas di bidang pengadaan barang jasa pertama saya balik dulu ke kantor saya LKPP itu gedung kantor kami keren menurut ini kenapa kita bisa bikin kantor keren seperti itu dengan biaya tidak lebih mahal dari kantor lain bikin kantor bahkan secara harga satuan kantor kami lebih murah dari kantor-kantor lain bikin nah visi di kantor kami adalah menjadi pembaharu yang kredibil untuk mewujudkan pengadaan yang menghasilkan value for money ini kata kunci value for money karena dalam bidang pengadaan barang dan jasa ini kita juga suka salah suka salah faham bahwa kalau beli barang itu harus yang termurah untuk kita bicara pengadaan barang jasa nomor satu adalah value for money artinya kita membayar sesuai dengan nilai dari barang itu tidak yang termurah karena kenapa yang tadi barang termurah itu belum tentu yang terbaik walaupun termurah jadi pengadaan barang dan jasa itu tidak semata-mata mencari barang termurah mencari barang yang paling pas untuk kegiatan nah inilah misi kantor kami di LKPP oke selanjutnya karena waktunya pendek jadi nah karena itu kantor LKPP didirikan nah pertama tentu kita merubah dulu paradigma pengadaan ini yang selama ini ter apa ya terpatri di semua bukan di semua di banyak orang-orang tentang pengadaan baik persepsi maupun cara kerjanya pertama bahwa pengadaan itu sebelumnya itu adalah fungsional saja semua kantor bikin pengadaan ya sudah dinas A seksi lebih kecil lagi bagian ini bikin pengadaan ya mau beli apa oke beli mobil kita beli mobil mau beli apa beli kursi kita beli kursi beli alat kita beli alat itu fungsional saja sekarang kita berubah paradigma itu bahwa barang-barang yang akan dibeli itu itu bagian dari input kerja sehingga itu bagian dari strategi bisnis organisasinya tidak sekedar membeli beli kursi kita beli ntar dulu kursi seperti apa yang dalam rangka apa dengan hubungannya dengan apa sehingga pengadaan itu bagian dari strategi bisnis dari organisasi kalau dari ITB si Ibu Dewi mau beli sesuatu harus dipikirkan dulu apakah barang yang dibeli ini mencakup tujuan dari ITB keseluruhan apa enggak tidak cuma beli kursi beli kursi saja tersebar di mana-mana itu jadi pengadaan itu bagian dari strategi bisnis kalau di perusahaan sudah jelas sekali gitu ya itu sudah masuk bagian strateginya kenapa dia beli barang ini karena ke depan barang ini lebih prospek kenapa beli barang ini karena ke depan ini barang yang tersebut akan humurnya akan mati sehingga enggak akan diproduksi lagi dan sebagainya kita pertimbangkan dari ke depan strategi bisnisnya kedua kalau selama ini paradigma pengadaan itu adalah dikatakan secara manual bikin pengadaan kumpul dibikin dokumen lelang diumumkan dapat pemenangnya kontrak dan lain sebagainya sekarang kami di LKPP merupakan bahwa pengadaan ini bagian dari sistem keseluruhnya jadi pengadaan itu tidak terpecah-pecah lagi ada sistem besarnya dari pengadaan kita satukan pengadaan ini bagian dari mulai perencanaan sampai penganggaran sampai ke pelaksanaan nanti ini tidak terpecah-pecah sistem jadi sehingga pengadaan ini terkait dengan semua variable-variable yang lain dari kegiatannya kemudian pengadaan itu selama ini kecil dan tersebar di mana-mana tiap bagian kalau zaman dulu waktu saya masih kuliah di sini 26 tahun yang lalu 27 tahun lalu sebagian dari rekan-rekan belum lahir itu tiap bagian itu punya pengadaan fakultas A bikin mau beli ini beli sendiri fakultas B mau beli beli sendiri yang lain kecil tersebar di mana-mana akibatnya apa akibatnya bisa didapatkan standar yang beda-beda fakultas A beli kertas kualitas begini fakultas B beli kertas kualitas begitu begitu mereka bertemu beda itu kalau kita bicara kertas belum bicara sistem tidak kompatibel belum lagi harganya beda-beda bisa kejadian di fakultas A beli kursi harga seribu di fakultas B beli kursi yang sama harga seribu lima ratus kecil tersebar di mana-mana nah sekarang yang namanya pengadaan itu enggak seperti itu lagi kita buat itu terkonsolidasi jadi saya selalu contoh ITB saja karena kebelahan ada terdakwanya di sini Bu Dewi ini jadi sekarang terkonsolidasi ditanyakan dulu ke semua fakultas mau beli kursi mau beli kursi mau beli kursi dikumpulin sama Bu Dewi oh ada seribu kursi yang akan dibeli oh akan ada seratus alat yang akan dibeli dikonsolidasi sehingga dari situ bisa dibikin strateginya untuk mendapatkan kursi yang terbaik kursi yang termurah barangnya kompatibel dengan yang lain harganya sama tidak ada kemahalan tidak ada kemurahan terhadap yang lain karena kalau kemahalan kan yang rugi ITB tapi kalau kemurahan yang rugi kan produsen kursi kita enggak boleh juga beli barang kemurahan nah terakhir eh bukan terakhir dulu pengadaan ini masih costly artinya apa mahal kenapa mahal seperti yang tadi dimana-mana ada proses pengadaan tanpa komunikasi tanpa ini sehingga jadinya mahal untuk mengadakan kursi bisa jadi 10 unit yang mengadakan kursi disini akibatnya apa tentu mahal dan karena yang adakan kecil-kecil biayanya pun diminim-minimkan sesuai anggarannya kan makin kecil organisasi itu kecil akibatnya apa karena biayanya minim prosesnya tidak maksimal juga harusnya dia survei barang tapi karena kecil dia enggak mampu membiayai survei ya sudah yang ada saja nah kalau yang tadi sudah tersistem dikonsolidasi segala macam sehingga terkumpulah semua ini dia punya dana yang cukup punya orang yang cukup sehingga dia bisa melakukan survei barang yang betul analisa barang yang baik dan sebagainya sehingga kalau dulu membebani kosnya karena tersebar sekarang enggak jadi rasional memang butuhnya segitu segitulah kita sediakan dan terakhir ini yang paling penting kalau kita bicara tentang peran LKPP dalam integritas pengadaan bahwa dulu-dulu pengadaan itu tertutup enggak pernah tahu kita tiba-tiba ada mobil tiba-tiba ada kursi tiba-tiba oh ini rusak ada yang betulin dan lain sebagainya nah ketertutupan inilah sebagian besar yang menyebabkan proses pengadaan itu jadi rusak sekarang kita ubah para rikma itu semua transparan dulu aturan pun enggak jelas ini aturannya sebenarnya gimana ya harus lelang harus tender tunjuk langsung dan lain sebagainya enggak jelas tertutup barang yang mau beli apa tiba-tiba kita terima saja ada kursi seperti ini terima saja ada komputer seperti ini nah sekarang kita ubah para rikma ini harus transparan apa yang mau dibeli kita selalu ITB ini mau beli mau beli misalnya sekarang 2017 mau beli kursi mau beli apa 2016 begitu anggaran ITB sudah diketahui harus diumumkan dulu nanti ada fitur yang kami produksi di LKP harus diumumkan dulu dia akan beli ini beli ini beli ini terbuka akibatnya akibatnya apa kalau dulu saya sebagai penyedia enggak pernah tahu saya nih padahal penyedia kursi mebel ini saya enggak mau tahu saya mau jual kemana ini barang saya saya enggak tahu siapa yang mau beli kursi akibatnya apa tertutuplah yang tahu untuk ITB beli kursi hanya teman-temannya Ibu Dewi karena enggak pernah tahu tiba-tiba mau lelang kursi minggu depan hari ini diumumkan tutup minggu depan siapa yang siap kalau bukan pengusaha temannya dia sekarang jauh sebelumnya diumumkan menurut aturan yang kita bikin di LKPP bahwa pengadaan tahun depan itu sekitar bulan Oktober atau November begitu anggarannya sudah diketok sama DPR itu diumumumkan terbuka jadi si pengusaha itu sudah tahu oh si ITB mau beli kursi sekian UNPAD mau beli kursi sekian UNPAD tipenya ini ITB tipenya ini wah kalau saya sih lebih ahli di bidang ini sehingga saya siap-siap saya bikin ini sehingga waktu ITB mengumumkan akan beli kursi para penyedia calon-calon supplier ini sudah siap membuat kursi yang bagus kapan jadi sebelum tahun anggaran sudah diumumkan ITB akan memlelang kursi pada bulan Juni 2017 kita sudah siap nanti kita tunggu nih bulan Mei kita siap terbuka aturannya juga jelas aturannya ini sekarang aturan pengadaan dipublikasikan kemana-mana website kita terbuka kita kasih sosialisasi ke semua asosiasi pengusaha semua aturannya jelas kriteria barang jelas semua nah inilah sebenarnya kunci dari kami kalau ditanya apa sih peran LKPP ini membuat yang namanya pengadaan itu dari tertutup jadi terbuka transparan kalau semua transparan semua bisa ikut mengawasi itu salah satu kunci berikutnya semua mengawasi loh diumumkan akan beli laptop 100 kenapa kok tiba-tiba cuma beli 50 atau beli 200 transparan gak ada main saya diem-diem tiba-tiba saya keluarin dengan adanya transparansi ini maka pengawasan dari pengadaan itu dilakukan oleh semua pihak oleh masyarakat karena kami di LKPP beranggapan bahwa pengawasan yang paling maksimal yang paling optimal itu dilakukan oleh masyarakat sendiri pengawasan di ITB ini semua mengawasi proses pengadaan di ITB baik dari Bapak Rektorat dari jurusan maupun dari adik-adik mahasiswa awasin jurusannya apa saya jurusan planologi dulu di planologi mau beli ini saya bisa berkomentar ngapain beli itu planologi mau beli laptop tipe begini-begini adik-adik mahasiswa bisa komen gile apa laptop yang udah gak apa udah mau masa ini udah habis mau dibeli bisa protes kenapa dia mau beli itu gara-gara produsennya temennya pak wakil rektor kita misalnya akan gitu sekarang enggak terbuka nah inilah kunci dari yang kami lakukan di LKPP buka semuanya transparan semuanya nah inilah yang kami lakukan merubah paradigma pengadaan dengan kita merubah 1,2,3,4,5 paradigma ini kita harapkan ya tadi itu pengadaan kita sudah lakukan dengan sistem yang jelas aturan yang jelas dan semua tahu sehingga tentu terjadilah transparansi sehingga tentu susah untuk bermain-main disitu lagi susah mungkin semua orang bilang wah udah bikin LKPP udah banyak laturan buktinya banyak tuh yang ketangkep pengadaan betul sekali salah satu sebab kenapa banyak yang ketangkep adalah karena transparansi itu sekarang semua bisa mengawasi semua kalau dulu kita enggak pernah tahu disitu pengadaan selesai-selesai aja sekarang karena terbuka kita bilang loh kok kayak gini loh kok kayak gitu dulu kita enggak tahu speknya mau bikin apa barangnya jadi apa kita semua enggak ada yang tahu sekarang semua tahu speknya beli kursi yang kulit misalnya diumumkan di barang yang mau diadakan datang kursi yang kulit imitasi ketahuan dong kita lapor ini enggak betul kalau dulu enggak tahu datang kulit imitasi oh memang yang dulu mau beli kayak begini kok kita enggak tahu nah jadi kita harapkan dengan inilah kunci dari semua sebenarnya dari semua yang akan saya sampaikan ini itu transparansi ini karena kita punya sistem yang baik transparansi ada kita harapkan pengadaan kita akan baik nah kalau rekan-rekan mau tahu prinsip pengadaan ini mungkin enggak saya detailkan semua ada tujuh sebenarnya untuk bikin prinsip proses pengadaan yang baik pertama itu proses pengadaan itu harus efisien artinya proses pengadaan itu tidak tidak menghasilkan barang yang biayanya tidak efisien kedua efektif artinya efektif artinya barang yang diadakan itu sesuai dengan seperti yang direncanakan tepat kemudian terbuka proses pengadaan itu terbuka artinya apa artinya terbuka untuk semua yang memenuhi syarat bukan terbuka untuk semua terbuka untuk semua yang memenuhi syarat tidak ada barrier untuk yang memenuhi syarat untuk ikut dalam proses pengadaan itu kemudian transparan transparan itu artinya apa semua aturan dalam bidang pengadaan itu semua orang tahu. Tidak ada orang lebih tahu dari perusahaan satu lebih tahu dari perusahaan lain. Transparan. Dia mau ikut pengadaan, dia tahu aturannya. Ini loh standarnya, ini prosesnya, ini penilaiannya. Karena dalam proses pengadaan, kalau sampai ada proses lelang, itu cara menilai pun apa saja yang dinilai itu diumumkan. Dalam dokumen lelang itu tadi tercakup, itu semua. Tidak ada pembatasan, cara penilaiannya, bahwa yang dinilai ini, ini, ini. Bobotnya ini sekian persen, misalnya kualitas barang 70%, harga 30%. Disebut dalam itu semua. Transparan. Jadi, tidak ada begitu sudah masuk, oh ternyata nilainya begitu. Tidak ada. Transparan. Kemudian, mana lagi yang belum ini? Adil, tidak diskriminatif. Tidak diskriminatif itu, artinya apa? Kita tidak mendiskriminasi perusahaan tertentu. Karena banyak, banyak pengadaan ini mengarah. kita bikin spesifikasi yang hanya dipenuhi oleh perusahaan X, perusahaan Z. Banyak itu proses dulu, proses pengadaan itu. Kita harapkan dengan terbuka, itu semua langsung tahu, oh kalau barang begini, pasti merek A yang menang. Itu namanya diskriminatif. Dan terakhir, akuntabel. Akuntabel ini tentu semua prosesnya bisa dipertanggungjawabkan. Ini tujuh prinsip untuk mendapatkan pengadaan yang benar. Kedudukan pengadaan itu dimana sih? dalam suatu-suatu kegiatan, pelaksanaan kegiatan. Kita semua tahu bahwa, kalau bicara pengadaan itu, kita selalu mulai dari perencanaan, planning, semua organisasi punya perencanaan, ITB merencanakan, ke depan akan mengembangkan fakultas X. Untuk itu akan membangun gedung dan perlengkapan laboratoriumnya. Kemudian dilakukanlah programming. Membangun gedung dilakukan pada tahun ini, pembangun alat, membeli alat pada tahun berikutnya, membangun ini dan ada programmingnya. Setelah programmingnya selesai, jadi dibuatlah anggarannya, budgetnya masing-masing, untuk membangun gedung sekian, ini sekian, ini sekian, konsultan sekian, dan sekalian. Setelah ketiga selesai ini, penganggaran, terus anggarannya disediakan, keluar anggaran misalnya 1 miliar untuk membangun ini, barulah diadakan proses pengadaan. Proses pengadaan, tentu di dalamnya ada perencanaan pengadaan, direncanakan untuk mendapatkan barang tersebut, bagaimana strategi yang benar. Tiap barang mempunyai karakteristik sendiri, sehingga tidak sama tata cara pengadaan untuk macam-macam barang. Terus setelah tahu strategi, taktik, kualifikasi, dan lainnya, baru kita mengadakan pemilihan. Ini kalau tender. Karena pengadaan itu ada dua cara tender dan tidak tender. Ini kalau tender, pemilihan. Kalau tidak tender, langsung dieksekusi. Kemudian, pelaksanaan kontrak dan pembayaran, setelah barangnya oke, datang, selesai, dibayar, selesai, dapat, terakhir, terus serah terima barang dan pekerjaan tersebut. Ini selesai proses pengadaan. Setelah itu selesai, baru pemanfaat, dimanfaatkanlah gedungnya, dimanfaatkan lainnya. Nah, kalau kita lihat, ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, kalau ada fraud, ada fraud, tentu ini bisa berlangsung di setiap tahap. Di setiap tahap ini bisa terjadi fraud. Misalnya, di penganggaran bisa terjadi. Kalau kita urut deh, mulai dari perencanaan. Kalau dari mula, waktu perencanaan di kepala saya, sudah mengarah kepada sesuatu, bisa kita atur. Mungkin yang ribut-ribut di koran, saya tidak sebut kasus apa, itu dari perencanaan sudah diatur. Dari perencanaan sudah diatur, nanti yang menang Bapak. Nanti yang menang Bapak, kita tanya ke Bapak, Pak, kalau mau bikin barang itu berapa harganya? 100 juta. Oh iya, Bapak bisanya barang apa? Oh, barang tipe X. Kapan Bapak bisa datangkan? Tanggal sekian. Oke, waktu di perencanaan, saya sudah bikin perencanaan, kami akan membuat barang, membeli barang tipe X. Bayangkan, kalau dibilang korupsi istilahnya, korupsi pengadaan itu bisa terjadi sebelum pengadaan berlangsung. kalau dari perencanaannya saja sudah diatur, terus nanti pemrogramannya tinggal kita atur lagi, sudah sepakat sama Bapak tadi, tanggal sekian barang ini, tanggal sekian kita lakukan pengumuman, anggarannya kita tanya, Bapak itu berapa biaya itu? seribu. Oke, seribu. Bagi-bagi Pak ya, Bapak seribu, saya dapat fee sekian, kita anggarkan seribu plus sekian. Nah, waktu proses pemilihannya, pasti yang menang si Bapak, karena ukudaguta kita siapkan, karena proses pemilihan ini, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang punya anggaran. Kalau misalnya pemilihan lelang di ITB, sepenuhnya diserahkan ke Budewi. Kami dari LKPP tidak ada kewenangan sedikit pun mengutak-ngutik beliau. Silahkan beliau ini. Kami hanya membuat sistemnya. Tapi balik lagi tadi, kalau dari depan ini, dari perencanaan ini sudah diatur, bisa dibayangkan ke belakangnya bagaimana? Bisa diatur markupnya berapa? Bisa diatur pembagiannya bagaimana sekarang, yang ribut-ribut di koran, saya tidak menyebut kasus, itu kan yang ribut-ribut belum sampai proses pengadaan. Baru dianggarkan saja di sekian, sudah uangnya dibagi-bagi. Uangnya pun belum ada itu sebenarnya. Baru proses perencanaan, uangnya itu kan ada pada tahun berjalan. Jadi sebenarnya, kalau setiap tahap ini sudah bisa kita awasi dengan baik, ini di luar kewenangan kami ya tentu, membikin sistem di perencanaan, pemrograman, penganggaran, bisa dibikin sama seperti proses kita di pengadaan, semua terbuka, semua transparan, semua jelas. Kita harapkan fraud di sini ini berkurang, atau hampir tidak ada. Agak susah kita bilang tidak ada ya. Karena secanggih-canggihnya sistem yang kita bikin, balik lagi ke orangnya. Kami di LKPP sudah bikin banyak sistem elektronik, segala macam, segala macam, tapi namanya orang bisa saja terus mengakali. Kita meminimumkan itu. Nah, kalau kita balik ke sini, jadi, ibu bapak, semua rekan-rekan semua, inilah faktor krusial. Kalau ibu bapak mau melihat sesuatu pengadaan, awasi mulai dari perencanaannya. ITB mau merencanakan bikin, misalnya bikin aula baru gitu. Itu kan mengada-ada. Kalau memang kita sudah punya aula barat, aula timur, pasti ada maksud tertentu di belakangnya itu. Merencanakan sesuatu barang yang tidak butuh, itu banyak sekali ibu bapak. Ibu bapak, rekan-rekan lihat kan, banyak pembangunan sesuatu, sudah jadi, tidak dimanfaatkan. Bahkan kalau kasus di negara-negara lain, di literatur yang saya baca, sampai ada satu dam, ada satu negara bikin dam, ternyata di situ sungainya itu kering. Dia bikin dam, puluhan triliun, di tempat sungai kering. Jadi perencanaannya sudah salah. Setelah diusut-usut, kenapa? Ya karena pimpinan negara tersebut, punya aliansi yang kuat terhadap kontraktor dam. Perencanaannya salah. Pemerogram seterus bisa kita turunkan-turunkan, dan sebagainya. Nah, kalau sudah sampai di proses pengadaan, yang tadi, dengan kita bikin sistem yang baik, kita harapkan ini sudah minimal. Sampai jam berapa, Bu, Dewi? 15 minit lagi? Oke, saya percepat. Nah, sekarang saya sampaikan, siapa saja sih aktor-aktor, yang terlibat dalam pengadaan. Pertama, ada namanya pengguna anggaran. Pengguna anggaran itu, kalau di pemerintahan kita, kalau di kementerian itu menteri, itu pengguna anggaran, kalau di pemerintah daerah itu kepala dinas. Kepala dinas PU, kepala dinas sosial, itu pengguna anggaran. Orang-orang itulah, yang berdasarkan dokumen anggaran, diberi kewenangan untuk menggunakan anggaran. Jadi, misalnya menteri PU, berdasarkan dokumen DIPA, namanya daftar isian proyek anggaran, diberi kewenangan, mengeksekusi 100 triliun, 200 triliun. Kalau di ITB ini, pengguna anggarannya, menteri Dignas sekarang ya, menteri Dignas. Rektor ITB itu adalah, kuasa pengguna anggaran. Karena yang namanya menteri itu, tentu tidak bisa mengontrol sampai detail, sampai jauh, sampai ke ITB. Nah, kuasa pengguna anggaran inilah, dia yang mewakili pengguna anggaran, untuk bertanggung jawab, dalam mengelola anggaran, merencanakan, sampai mengeksekusi. kemudian ada namanya, pejabat pembuat komitmen. Kalau bahasa dulu, yang top sekali isinya PIMPRO. Dia yang mengeksekusi. PIMPRO pembangunan jalan Jakarta-Bandung, misalnya. Dia yang bertanggung jawab, atas pembangunan jalan Jakarta-Bandung itu. Sekarang namanya PPK. Kemudian ada, unit layanan pengadaan, ULP. Nah, ini adalah salah satu dampak, dari perubahan paradigma tadi. Kalau dulu, yang namanya PIMPRO-PIMPRO itu banyak, terus, untuk mengeksekusi sesuatu pengadaan, mereka membentuk namanya, tim lelang. Dibentuklah tim lelang. Tiap unit punya tim lelang-tim lelang. Bisa dibayangkan, kalau tiap unit membuat tim lelang, siapa orang-orangnya itu? Pasti orang dari unit itu, yang belum tentu ahli, ngerti prosedur, tahu tata cara, dan lain sebagainya. Karena gak mungkin, tiap unit bikin ini, tersedia sumber SDM yang cukup. Nah, sekarang tidak itu lagi. Kami di LKP membuat aturan, yang namanya lelang itu, dipisahkan dari pemilik kegiatan. Sehingga diharapkan, konflik interestnya berkurang. Jadi, pemilik kegiatan, misalnya, rektorat atau fakultas A, siapapun yang mau melelang sesuatu, silahkan lelang di tempat Ibu Dewi. Kenapa itu? Satu, memisahkan dari yang pemilik itu. Kedua, di tempat Ibu Dewi ini, sudah tersedia SDM, yang mampu untuk melakukan itu. Karena untuk mengadakan lelang, atau pengadaan itu, harus bersertifikat. Bersertifikat itu lewat pelatihan, lewat ujian, dan sebagainya. Di tempat Ibu Dewi, disediakan orang-orang itu. Sehingga siapapun, fakultas A, oh saya mau beli ini, lapor ke Ibu Dewi, nanti dia lelangkan, dapat setelah barangnya jadi, dikasih ke, yang berkepentingan. Itu namanya ULP, unit yang melakukan lelang. Spesialis melakukan lelang. Kenapa ini bagus? Karena, dengan demikian, unit ini permanen. Karena lelang itu, kemampuan melelang, pengadaan pembelian itu, satu adalah, kemampuan, yang makin lama, makin, sebenarnya makin ahli, makin ahli. Kalau unit itu tersebar, temporer, dan sebagainya, tidak ada pembelajaran, yang didapat, untuk proses lelang itu sendiri. Saya jadi anggota lelang, selesai bubar. Ilmu yang saya dapat, pengalaman saya dapat, hilang juga. Tapi kalau unitnya permanen, dilakukan di suatu tempat tertentu, orangnya makin lama, makin pintar. Informasi ter-record dengan baik. Kalau dulu, bubar saja, panitia lelangnya sekarang saya, besok bapak, besok lusa siapa. Kalau itu unitnya permanen, orangnya ahli, recordnya tercatat. misalnya dapat data, tahun lalu beli mebel ini, harganya 100 ribu. Tahun depan, mau beli lagi, tidak usah susah, orang itu punya data, oh mebel yang baik, itu harganya 100 ribu. Ada recordnya, ada pembelajarannya. Kenapa itu sekarang, lelang itu disatukan, di satu unit tertentu. Terus kemudian, ada pejabat, penerima, hasil pekerjaan. Nah itu orang itu, yang dianggap ahli, untuk mengevaluasi, apakah barang yang didapat, atau jasa yang didapat, sesuai dengan kontraknya. Kan banyak sekarang, barang tidak sesuai spek, katanya. Bikin jalan, panjang 100 kilo, lebar 5 meter, tebal asfal 4 cm. ternyata, barang yang diterima, asfalnya cuma 3 cm. Ngebayang, kalau panjangnya 100 kilo, x 1 cm, lebar 5 meter, berapa ratus miliar, yang uang hilang di situ. Makanya, pejabat, penerima hasil pekerjaan ini, dilatih khusus untuk itu. Dia bisa, mengevaluasi dengan benar. Dan orangnya tertentu, tidak asal-asalan lagi. Karena tadi semua sudah terpermanen, jadi orangnya itu ada pembelajaran, ada rekord, dan lain sebagainya. Dan terakhir, penyedia, itu adalah orang yang pemberi jasa, entah mau jual barang, entah memberi jasa konsultan, entah memberi jasa pelatihan, dan macam-macam. Penyedia ini bisa kontraktor, bisa catering, dan lain sebagainya. Inilah aktor-aktor yang berkepentingan sekali dengan pengadaan. Nah, untuk membuat itu semua, sesuai dengan pesan, apa peran LKPP bisa berikan dalam membuat, untuk menjaga integritas. Pertama, kami di LKPP itu, selalu mengupdate peraturan. PPRES pengadaan barang dan jasa, plus aturan-aturan di bawahnya, aturan detilnya. Tapi, tapi, yang kami lakukan di LKPP, peraturan itu selalu, makin sederhana, makin sederhana, makin sederhana. Kenapa kita bisa bikin aturan lebih sederhana? Karena tadi, sudah ada prinsip pengawasan yang cukup, transparansi, sehingga aturan-aturan itu bisa sederhanakan, tapi, lebih menekankan pada kompetensi. Bercuma orang kita larang, begini, 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 pagar tinggi-tinggi, tetap saja diloncatin. Kenapa? Karena kompetensinya tidak bisa untuk mengikut aturan itu. Kalau orang-orang pengadaan ini, kita beri kompetensi yang baik, yang cukup, sehingga sebenarnya kita kasih kisi-kisi saja, kita kasih kriteria-kriteria saja, dia sudah bisa melakukan pengadaan yang benar. Tentu dalam sistem yang besar. Itu yang kami lakukan pertama, bikin peraturan dan turunan-turunannya. Kedua, membuat sistem. Pengadaan itu kan ada dua cara, beli langsung dan tender. E-purchasing, kalau bahasa Inggrisnya, karena sekarang pengadaan itu semua lewat elektronik. Pengadaan manual itu sudah, menurut aturan yang kami buat, sudah tidak ada lagi. Semua lewat elektronik. Jadi, pengadaan itu selalu metodanya dua, beli langsung atau tender. Barang yang beli langsung, paling ideal itu pengadaan itu beli langsung. Kedepan pengadaan itu semua beli langsung. Kecuali barang-barang yang tidak bisa beli langsung. Barang-barang yang sudah jelas di pasar, harganya sekian, buat apa lagi di tender? Semua orang tahu harga mobil X 100 juta. Semua orang tahu harga komputer ini, harga infocus ini 5 juta. Ini 5 juta harganya. Buat apa lagi di lelang? Jadi, untuk barang-barang yang semua orang tahu informasi, tidak perlu di lelang. Bingung nanti, gimana cara belinya? Kita bantu. Kalau di LKPP sekarang mengembangkan namanya katalog. Kita buat sistem katalog itu. Kita tanya ke pabrik ini, berapa sih harga jual ini yang paling benar? Ini barang impor, kita tanya ke beacukai, berapa dia menilai impornya, berapa pajak dia bayar. Kita buatkan katalognya. Sehingga setiap orang kalau mau beli, sudah jelas harganya 100, ngapain beli langsung. Kita harapkan sebagian besar barang ke depan akan begitu. Tapi dengan syarat tadi, kita tahu harganya, kita tahu spesifikasinya, tidak ada lelang untuk barang-barang seperti itu. Nah, untuk barang-barang yang tidak ada di pasar, seperti jembatan, tidak ada yang jual jembatan. Gedung, tidak ada yang jual gedung. Itulah kita lelang. Sebenarnya lelang itu apa sih sebenarnya, kalau kita balik lagi. Lelang itu adalah suatu kompetisi untuk mengetahui harga pasar yang kita bikin instant di depan mata kita. Misalnya kita gambarkan, kita butuh jembatan panjang 5 meter, lebar 10 meter, tekanan sekian sekian sekian, kan harganya kita tidak tahu. Kita kasih spesifikasi itu, kita sebarkan ke semua ibu bapak, ahli-ahli kontraktor, menghitung harga, tiap kontraktor punya harga masing-masing, itu kan artinya apa? Terjadi pasar kan di situ. Nanti kita pilihlah harga yang benar di pasar itu. Itu lelang. Nah, jadi pengadaan ada dua, lelang dan ini. Kita buat sistemnya, itu yang kami lakukan. Sekarang kita kembangkan besar-besaran, itu bikin e-purchasing tadi. Beli langsung lewat katalog. Kemudian kita melakukan pengembangan SDM, sumber daya manusia. Kita didik orang, pertama tentu belum didik. Kita bikin dulu kurikulum. Sebenarnya untuk orang jadi ahli pengadaan itu, apa sih kebutuhan pengetahuannya? Apa sih kebutuhan pengalamannya? Kita buat kurikulumnya. Untuk orang jadi ahli pengadaan tingkat dasar, harus tahu ini, 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 ini. Kita bikin kurikulumnya, kita bikin modul-modul pelatihannya, terbuka semua di website bisa diambil, kita bikin modul-modul pelatihannya, terus kita bikin sertifikasinya. Kenapa orang pengadaan itu harus sertifikat? Pertama tadi, karena pengadaan itu harus orang yang tahu, kalau enggak tahu bisa kacau jadinya. Kedua, ini untuk melindungi orang-orang pengadaan itu sendiri. Misalnya Ibu Dewi ini pasti bersertifikat, kalau beliau tidak bersertifikat, beliau enggak boleh jadi kepala ULP. Karena Ibu Dewi ini sudah bersertifikat, Bapak Wakil Rektor untuk memerintahkan Ibu Dewi macam-macam, enggak berani dong. Ibu Dewi dengan bilang, Pak saya bersertifikat menurut ilmu yang saya dapat, itu enggak bisa Pak. Jadi dua tujuan kita bersertifikat, supaya orangnya ahli, kedua melindungi dia. Itu yang kami lakukan. Dan Pengembangan SDM juga, kami mengembangkan organisasi, kami bangun organisasi-organisasi untuk pengadaan di seluruh Indonesia. Bikin ULP-ULP yang kayak Ibu Dewi pimpin ini. Setiap instansi, setiap pemerintah ada unit-unit yang melakukan pengadaan itu. Terus, kami juga melakukan penanganan masalah. Kalau pengadaan ini sudah berlangsung, tentu di dalam proses itu timbul masalah, timbul kebingungan, timbul konflik. Kami mengadakan pendampingan, kami mengadakan sosialisasi aturan, kami memberi bimbingan. Jadi untuk beberapa pengadaan-pengadaan tertentu, kami beri bimbingan. Misalnya, pengadaan itu kadang-kadang harus cepat, kayak Asian Games lah, contoh sekarang. Itu kegiatan tak terencana loh itu. Tiba-tiba harus bikin Asian Games 2018, harus bikin stadion, harus bikin ini, harus bikin ini, segala macam. Tidak bisa sembarangan orang bikin itu. Kami beri pendampingan, supaya tidak keluar real. Terus juga penanganan permasalahan, ada penegakan hukum. Nah, kalau sudah pengadaan ini bermasalah, tentu sampai ke pengadilan. Kami memberikan mulai dari saksi ahli, bantuan teknis, ke pengadilan, dan lain sebagainya. Nah, inilah empat besar yang LKPP lakukan. Membereskan aturannya, mengembangkan sistemnya, mengembangkan SDM-nya dan organisasi, dan menangani, membantu penanganan permasalahannya. Nah, untuk melakukan itu semua, ibu bapak bisa buka website www.lkpp.go.id. Ini macam-macam pelayanan yang kami berikan dalam rangka mendukung ini. Mungkin beberapa contoh kami sampaikan, misalnya yang tadi saya bilang, sistem informasi rencana umum pengadaan. Ibu bapak bisa baca ini, semua orang bisa mengakses ini. Kita harapkan penyedia dan masyarakat bisa membaca ini. Kalau masyarakat tadi fungsinya untuk mengontrol, tidak perlu bikin ini, bisa disampaikan. Kalau bagi para penyedia, dia bisa merencanakan bisnisnya. Oh, ITB bulan Juni akan begini, oh dinas PU akan bikin ini, bikin ini, sehingga dia siap untuk ikut tender dalam ini. Ini sistem informasi. Kemudian, ini layanan pengadaan secara elektronik. Kami membangun layanan sistem untuk membantu proses pengadaan secara elektronik di seluruh institusi di Indonesia. Seluruh institusi pemerintah di Indonesia sudah punya institusi ini. Jadi, sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk tidak melakukan pengadaan secara elektronik. Kenapa penting pengadaan elektronik dibanding manual? Kalau elektronik itu, semua tercatat, semua terrecord. Ada yang mau merubah-rubah, semua tercatat siapa yang merubah, karena ada kode akses dan lain sebagainya. Kalau yang manual-manual itu kan bisa tidak ketahuan. Kalau secara elektronik itu seperti misalnya pemasukan dokumen. Pemasukan dokumen, ibu bapak yang berada di Bandung bisa ikut tender yang akan di Aceh. Dari tadi dibuka, tadi sistem informasi pengadaan, di Aceh ada tender jalan, ibu bapak punya kontraktor jalan, dari sini bisa ikut. Dokumen tendernya dibuka dari sini, oh ini sesuai dengan keahlian saya, sesuai dengan bidang saya, syarat-syaratnya bisa dibaca di sini, terus penawarannya ibu bapak kirim dari sini juga. Jadi tidak ada lagi yang menghalang-halangi. Kalau zaman dulu kan, pas penutupan tender itu biasanya jalan ditutup, sehingga orang tidak bisa masukin penawaran. Sekarang tidak bisa. Kalau dulu kong kali kong, ini yang nawar kita berlima saja ya. Harganya kita atur ya ibu, segini-segini-segini saya menang, gantian. Nanti besok gantian ibu yang menang. Dipikirnya cuma berlima. Sekarang kalau dengan elektronik, saya Indonesia baca. Kita kong kali kong berlima, tiba-tiba bapak dari Semarang ikut masukin. Kacau langsung struktur harganya. Masuk tiba-tiba dari Medan, segala macam. Dengan elektronik itu akses kepada semua, dan tidak ada bisa yang menghalang-halangi lagi. Tidak bisa kita peserta lima doang ya. Bisa seratus, bisa dua ratus sekarang. Ini elektronik, maaf buru-buru nih karena waktunya. Nah ini e-katalog. E-katalog ini suatu kemajuan besar yang tadi saya bilang, untuk beli langsung. Kalau dulu pak dokter di puskesmas dipusingin, obat habis dia harus tender beli obat. Orang tugasnya nyuntik orang kok malah nyari-nyari obat. Sekarang dengan adanya katalog, satu puskesmas, satu rumah sakit, obatnya habis, tinggal dia buka katalog, dia butuh amoksilin, dia buka amoksilin, harganya seratus, klik, barangnya besok datang. Tidak perlu tender. Jadi yang namanya pak dokter, tidak perlu pusing. Pak guru, dulu ribut aja terus, buku paket, segala macam. Sekarang sekolah butuh buku, buka katalog, tentu yang mengerjakan ini bukan kami saja. Jadi kayak obat itu dari Kementerian Kesehatan. Mereka yang melis obat ini saja yang dibutuhkan, jumlahnya sekian, harganya sekian, diknas bikin buku ini, segala macam. Sehingga yang namanya pak guru itu, ngajar sajalah kerjanya. Pak dokter nyuntik sajalah kerjanya. Urusan begini-begini ada di katalog. Tidak perlu lelang lagi. Banyak. Nanti di belakang saya sampaikan lagi, apalagi. Ini, ini portal pengadaan nasional. Nah yang tadi saya sampaikan. Ibu bapak bisa masuk ke sini. Buka semua pengadaan sa Indonesia ada di sini. Bisa dicek pengadaan di Dinas PU Jayapura hari ini. Dia sedang menender apa, yang menang tender siapa, harga berapa, ada di sini. Buka, masuk portal ini, masuk Kota Jayapura, masuk Dinas PU. Semua list proyek di Dinas PU ada di sini. Baik yang sudah di tender, yang akan di tender, maupun yang sudah ada pemenangnya. Bisa dicek harganya berapa, kapan selesainya, gimana kualifikasinya. ini portal IPROG ini untuk para penyedia. Jadi penyedia tadi bisa melakukan ikut tender di mana saja setelah dia baca. Di Medan ada, misalnya saya spesialis bikin baju. Wah di Medan ada baju yang, pemda Medan, pengen beli baju yang keahlian saya. Saya bisa ikut dari sini. Saya enggak perlu datang ke Medan dulu. Kalau zaman dulu, orang harus datang, ada tender di Jakarta, ibu bapak ke Jakarta dulu, untuk ngambil dokumen tender. Bayar lagi. Sekarang enggak, bakal saja di sini, oh gini, menurunkan biaya. Terus, kedua, untuk mengirim dokumen tender, kirim juga lewat elektronik, menurunkan biaya lagi. Kalau selama ini kan belum tentu menang, tapi biaya sudah keluar. Akibatnya nilai proyek kita naik. Ini untuk para penyedia. Ada lagi, ini sistem informasi sertifikasi, ini umumnya untuk para, seperti Budewi dan kru-nya Budewi. Kapan dia mau ikut sertifikasi, tinggal buka, klik di sini, langsung mengklik kapan dia mau ujian, di kantor kami, di LKPP tiap hari ada ujian. Tinggal dia klik, oh keluar gitu, hari ini penuh, kapan kosong, tinggal klik, dia daftar, langsung dikirim email surat, datang ujian, gratis semua kami layani. Kami juga di website kami, ada business to government, ini informasi kepada para dunia usaha, untuk bergabunglah dengan bisnis pemerintah. Mungkin rekan-rekan tahu gitu, banyak pengusaha di kita, tidak mau berbisnis sama pemerintah. Banyak Pak. Kenapa? Dia bilang berbisnis sama pemerintah, ruwet, rahasia, aturan gak jelas, nanti udah menang uangnya dipotong-potong, di pers, dan lain sebagainya. Kami membuka kegiatan ini untuk mensosialisasi bahwa sekarang pemerintah itu udah baik loh. Enggak semua pemerintah itu jelek, ada yang udah baik. Terus ada vendor directory, nah ini untuk para penyedia. Sekarang penyedia itu gak perlu keliling-keliling ke semua kantor. Cukup penyedia itu memasukkan nama data perusahaannya ke dalam vendor directory ini, seluruh instansi pemerintah bisa mengakses data itu. Jadi kalau saya butuh mebel, saya bisa masuk ke vendor directory ini, saya punya data vendor sa Indonesia urusan mebel. Si vendor gak perlu lagi keliling-keliling mengkampanyekan dirinya kepada ini yang siapa. Nah, itu yang kami lakukan, saya sampaikan itu kinerja yang sudah ada sampai saat ini, pada tahun 2016, bahwa untuk yang namanya electronic procurement, sekarang itu sudah semua provinsi terlayani, 34 provinsi, ada 731 instansi pemerintah di Indonesia ini sampai ke seluruh daerah, sudah mempunyai layanan-pelayanan secara elektronik, dan sudah hampir 500 yang sudah terstandar, artinya memenuhi standar teknis dan kelayakan. Kemudian, tahun 2016, dari seluruh data lelang yang ada, penyedia yang sudah berpartisipasi itu 400 ribu. Terus penyedia itu yang untuk memperebutkan 147 ribu paket, itu bisa rekan-rekan lihat 400 ribu penyedia. Kalau kita lihat data, jumlah penyedia kita jauh lebih besar dari ini. Jadi, walaupun kita sudah mengembangkan sedemikian, belum semua pengusaha kita bisa berpartisipasi dalam pengadaan barang jasa pemerintah. nilai transaksi yang sudah bisa masuk ke dalam pelayanan elektronik produkmen kita pada tahun 2016 ini sudah 305 triliun. 305 triliun meningkat terus dari 200 triliun 242 triliun sampai 2016 305. Dan jumlah paket, paket itu barang yang dilelangkan, ini pertama menunjukkan kenaikan, terus akhirnya menurun. Kenapa menurun? Yang tadi saya sampaikan, banyak paket-paket yang pecah-pecah itu kalau kita gabung jadi lebih efisien. Sehingga paket ini harusnya akan menurun lagi, tahun depan akan menurun lagi. Yang tadi konsolidasi. Terus, kalau kita lihat performance dari proses ini, nilai yang dilelangkan lewat elektronik produkmen itu ada 305 triliun. Jadi misalnya, nilai itu misalnya saya mau melelangkan, bikin gedung 100 juta. Satu gedung. Kalau zaman dulu biasanya, kalau kita umumkan kita mau lelang 100 juta, pemenangnya berapa nilainya? 99,99 juta. Biasanya kayak itu, dipas-pasin. Nah, dengan metode itu, kenapa bisa gitu? Karena ada kongkali-kong di antara kita semua. Situ segini, segini, segini ya. Jadi akibatnya semua nawar ke mepet harga. Nah, sekarang dengan sistem elektronik itu, di mana harga pesertanya nggak bisa dibatasi, tiba-tiba ada yang nyeleneh nawar 95. Tiba-tiba nyeleneh harga nawar sebenarnya, bukan benar. Nah, sekarang itu dengan sistem ini, dari yang 305 di nilai yang akan ditawarkan untuk dilelang, nilai kontraknya 277. Ada selisih sekitar 30 triliun di situ. 30 triliun, kalau yang dulu dipepet-pepetin gitu. Ada orang bilang ini penghematan, ada bilang efisiensi dan sebagainya. Jadi dengan sistem ini sebenarnya udah kurang lebih 30 triliun terselamatkan, Pak. Dari harga yang mepet-mepet itu, gitu. Kongkali-kong. Terus, nah ini sekarang katalog. Katalog ini sekarang sudah ada, data terakhir saya juga, 70 ribu item yang ada di katalog. Jadi pemerintah itu bisa beli 70 jenis barang tanpa lelang. Langsung beli. Mau beli laptop, langsung beli mau beli mobil, langsung beli mau beli ini ada 70 ribu. Ini membayangkan penghematan waktu dan uang dari semua instansi. Sekarang kita kembangkan katalog, ada kita tiga katalog. Katalog nasional yang berlaku umum, katalog sektoral yang berlaku masing-masing, dan katalog lokal. Ini untuk memajukan industri dan perdagangan lokal, kita bikin katalog lokal. Sekarang baru sembilan daerah yang udah kita siapkan, jadi nanti ada katalog yang misalnya nih, di Bandung belum, misalnya di Gorontalo yang ikut kita. Jadi di Gorontalo itu bisa mempromosikan produk-produk Gorontalo itu dalam katalog lokal. Pasarnya tentu di situ juga, misalnya contoh yang paling sederhana, konblok. Konblok itu kan kalau di Gorontalo dibawa ke Jakarta, gedean ongkosnya daripada harganya. Nah, untuk barang-barang lokal gitu, kayak catering. Kita kembangkan katalog lokal, sehingga lokal dan sekitarnya bisa beli, nggak harus katalog nasional. Kita harapkan dengan katalog lokal ini barang-barang lokal naik. Misalnya, baju itu bisa katalog lokal, mebel, segala macam. Kita kembangkan katalog lokal. Ini perkembangan katalog, ini LPSE tadi sudah 498 LPSE yang terstandarisasi. Jadi 500 LPSE unit layanan secara elektronik itu, yang secara teknis dan kompetensi sudah clear. Kita bangun dari hampir 700 tadi. Terus ULP unit layanan pengadaan yang seperti Bu Dewi ini, sekarang sudah ada 589. Tiap instansi misalnya Pemda, Pemda Bandung. Pemda Bandung hanya punya satu ULP. Seluruh pengadaan di Pemda Bandung dilakukan oleh ULP itu. Bukan oleh dinas-dinas. Kemudian juga 22 provinsi terakhir-terakhir ini cloud data center. Nah ini cloud data center berhubungan dengan LPSE tadi. LPSE tadi kan secara elektronik. Penyakitnya ini selalu di-hack. Oleh orang-orang yang tidak ingin itu pengadaan transparan, di-hack segala macam. Tapi kita sudah bikin istilahnya cloud data yang backup yang secara teknis yang tidak bisa terangkan. Yang mem-backup itu semua. Jadi sudah 22 provinsi. Terutama yang paling sering di-hack. Ini sudah prioritas kita bikin cloud data center-nya. Terus sudah 85 ribu penyedia yang ada di daftar penyedia tadi. Jadi 85 ribu penyedia yang eligible dipilih oleh Budewi untuk cari rekanan yang bisa mensupply. Nanti kalau lelang pun kita cuma, karena ini tidak ada waktu, ada beberapa cara. Kita lelang itu tidak harus panjang. Ada lelang cepat. Kalau lelang cepat di sini berapa hari biasa? Empat hari sudah bisa ya. Lelang itu sederhana, empat hari pun selesai kalau proses lelang. Selama pakai sistem ini. Terus juga ada sertifikasi. Setahun lalu, tahun 2016, kami melakukan 1108 kali ujian sertifikasi. Untuk, ini ada pelatihan dan sebagainya, untuk mendapatkan orang-orang yang kualifat di bidang pengadaan. Terus, mungkin semua rekan-rekan tahu sekarang. Tahun 2016 ini ada 60 triliun uang, namanya impres desa. Dana desa. Untuk ini, desa ini, Pak Kepala desa itu kan dapat 1 miliar berapa ratus juta. Kan shock pasti biasanya. Kami sudah siapkan aturan-aturan sosialisasi dengan sebagian, tapi sudah sekitar 300 sudah kami siapkan aturan. Karena menurut aturan, peraturan tata cara pengadaan untuk desa itu peraturan bupati. Jadi, 300 bupati kami bantu ini. Kami juga sudah membuat 8 daerah yang untuk membuat katalog lokal. Terus, sekarang ada tren baru kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Kami di LKPP juga diminta untuk bikin aturan, gimana sih cara milih investor dalam KPBU ini. Kami sudah buat aturannya, dan untuk menguji aturan kami ini, kami sudah mekerjasama dengan 4 pemerintah daerah untuk menguji aturan, apakah aturan pemilihan investor KPBU ini bisa berjalan dengan baik. Nah, ini permasalahan hukum ini cukup menarik. Dalam setahun, kita memberikan keterangan ahli di pengadilan tahun 2015 itu 500 kasus. Jadi, 500 kasus di pengadilan kami di LKPP mengirim orang untuk jadi saksi ahli. Tahun 2016 menurun 250. Mudah-mudahan, mudah-mudahan ini melambangkan bahwa kasus pengadaan dan menurun. Mudah-mudahan ya. Terus, kami juga ada masalah sanggah, jadi orang kalah nyanggah. Itu kita berikan layanan-pelayanan 270. Menurun juga dari tahun lalu, 330 jadi 270. Mudah-mudahan karena dia tahu percuma nyanggah, semua sudah benar. Mudah-mudahan begitu. Pendampingan pelaksanaan ini ada biasanya untuk mendampingi pelaksanaan pengadaan-pengadaan yang ruwet, besar, strategis. Itu 25 kegiatan kami lakukan tahun lalu. Nah, yang ini cukup menarik. Kami di LKPP dengan kantor yang kecil begitu, tahun 2015 memberikan 7.000 konsultasi, Pak. Tentang bagaimana pengadaan yang baik. Enggak tahu Bu Dewi berapa kali dari 7.000 itu termasuk di dalamnya. Kami berikan, Pak. Ini untuk peran kami, Pak. Mendingan 7.000. Tahun 2016 tidak menurun, tetap 7.000, Pak. Nah, ini pendapat hukum terbaik terkait pengadaan, pendapat hukum itu 1.100 kasus per tahun, Pak. Itulah apa-apa yang, itu sebagian ada beberapa lagi yang tidak bisa sampaikan karena waktunya sangat mepet. Jadi, balik lagi ke inti yang saya presentasikan. Kalau ditanya apa peran LKPP dalam membangun integritas pengadaan barang jasa, tadi satu, kami membawa aturan pengadaan barang jasa ini ke dalam aturan yang simple, sederhana, tapi transparan, dan pengawasannya dilakukan oleh masyarakat semua. Semua peserta tahu apa yang harus dilakukan, semua masyarakat tahu bagaimana mengontrol itu pengadaan. Saya mengharapkan teman-teman semua ini, habis ini ikut ngontrol. Ikut ngontrol pengadaan di rumahnya masing-masing. Jalan depan rumah tinggal dibuka, klik tadi di portal pengadaan. Oh, jalan di depan rumah kok kayak begini aja, biayanya 2 miliar sih. Oh, kok tahun depan ini ITB mau beli apa sih? Protes, misalnya kalau tidak benar. Atau kasih usulan, harusnya tambah ini. Terus kami juga melakukan pendampingan-pendampingan pada kegiatan-kegiatan yang sulit. Kami membangun sistem supaya seluruh pelaku pengadaan itu mudah, seluruh masyarakat juga mudah mengakses masalah-masalah pengadaan itu. Terus terakhir kami melakukan pendampingan kalau ada masalah hukum, dan kami juga selalu jadi saksi ahli di pengadilan. Tapi saksi nggak pernah naik jadi terdakwa, saksi terus kami biasanya. Mungkin karena waktunya sudah mepet, jadi saya nggak bisa menyampaikan lebih detail lagi. Mungkin selanjutnya kita proses tanya-jawab mungkin. Terima kasih. Terima kasih Pak Hilus, kita beri aplaus dulu untuk Pak Hilus, Pak Selursa, atas presentasinya. Tadi jelas sekali ya, kenapa kita perlu integritas, contohnya di ITB saja. ITB itu kalau yang namanya konsultan akuntan audit, IRJEN, atau BPKP, BPK, kalau audit itu paling lama di pengadaan. Paling lama. Setahun ada lima institusi ke ITB, bayangkan kalau setiap institusi itu sebulan, sudah habis lima bulan untuk nemenin, untuk nyari-nyari dokumen, Pak. Jadi memang kita perlu integritas karena tadi. Kita ini dianggap paling seksi begitu. Dari sisi pembelanjaan. Pembelanjaan. Dan yang tadi, dari manual to system. Ini kami punya contoh Pak. Di tempat kami itu, kita beberapa kali mem-blacklist, terus ditelepon sama tempat-tempat lain di Indonesia. Ditanya. DKI bilang, kami ini ada rekanan yang mau menang nih, paket kami lima triliun, untuk lima rumah susun di lima lokasi. Tapi sama ITB di-blacklist nih, rekanannya. Gimana dong? Katanya itu. Masa kami gagal lelang? Katanya gitu. Jadi dengan sistem ini, semua orang bisa lihat, oh di-blacklist di ITB, harusnya kiner jarak kanan ini dipertanyakan. Kemudian dari kecil menjadi konsolidasi. Adanya katalog. Jadi ini juga penting, ITB sudah juga Pak, menggunakan katalog. Kita kalau beli kertas itu, tidak cuma kontrak sekali setahun, bisa repeat order tiga kali. Jadi kertas itu dari tahun 2014, sampai sekarang itu harganya gak naik Pak. Bayangin kita bisa belanja barang, yang inflasi setiap tahun 5%, bisa gak naik dengan tadi, dengan adanya sistem begitu. Dan tadi dengan konsolidasi. Karena kita bisa langsung ke prinsipal, sama semua untuk seluruh ITB, costly to rational, dan yang terakhir adalah, close to transparan. Jadi ini luar biasa paradigma-nya, saya rasa ini akan banyak juga pertanyaan-pertanyaan, ini bisa peran-peran mahasiswa apa, barangkali ke depan, ini alutista belanjanya setahun puluhan triliun nih. Apa yang bisa kita lihat? Kalau kita impor terus, ternyata kita belanja radar, setiap tahun 25, satu radar harganya 25 miliar, kalau kita bikin sendiri cuma 8 miliar. Itu ternyata banyak kesempatan, dari data belanja yang dikumpulkan oleh LKPP saja, kita punya banyak kesempatan untuk mengembangkan ekonomi. Barangkali tadi sudah disampaikan, Mangga diberi kesempatan untuk bertanya, satu sesi pertanyaan itu tiga dulu, kemudian dijawab oleh Pak Salursa, dan kemudian kita ke pertanyaan untuk sesi kedua. Silahkan. Ya, langsung ke depan saja. Ini kesempatan ekonomi yang besar, belanja 10 triliun, eh belanja berapa tadi Pak? 1000 triliun itu harusnya anak bangsa bisa jual minimal sepertiganya ya Pak. Jangan keluar semua begitu. Ya, enggak silahkan. Pak Agung? Biasanya Pak Agung itu pengen nanya-nanya. Soalnya kata Pak Agung, Pak, pengaturan itu membuat inefisien. Katanya gitu. Jadi kata Pak Agung, kalau ke saya, Bu bisa enggak saya belanja sendiri, enggak usah ke ibu, katanya gitu. Itu enggak efisien, Bu. Saya bilang juga, kalau aturan itu buat yang nakal Pak efisien, kalau buat yang baik itu enggak efisien Pak. Katanya gitu. Mungkin karena belum ada yang nanya, saya nanya begitu dulu ke Pak Salursa, silahkan Pak. Barangkali ada yang komen. Kami masih punya paradigma, kalau pengaturan ini, membuatnya sebagai suatu sistem, itu lebih suka belanja sendiri Pak. Lebih efisien kalau belanja sendiri. Diatur-atur itu lebih lama, enggak efisien. Apa yang bisa membuktikan ini lebih sian atau tidak lebih sian? Barangkali itu pertanyaan dari saya Pak. Makasih Ibu Dewi. Sebenarnya nomor satu, yang kami lakukan itu bukan mengatur-ngatur. Tapi nomor satu yang kita lakukan adalah, membuat sistem untuk belanja itu sendiri sebenarnya. Nah dalam membangun sistem itu, ada pengaturannya. Seperti tadi, kayak belanja konsolidasi. Konsolidasi itu. Tadi Ibu Dewi sampaikan, ternyata di ITB ini beli kertas, dengan mengkonsolidasikan tata cara pembelanja, dari tahun 2014 sampai 2017, harganya enggak naik. Enggak naik. Tapi ini dengan syarat, bahwa yang belanja itu Ibu Dewi. Tapi kalau belanja masing-masing di fakultas, saya yakin naik Bu. Masing-masing fakultas A beli, fakultas B beli, pasti naik. Tapi karena sudah dilakukan konsolidasi, kita bikin sistemnya, gimana cara belanja, gimana kita buka katalognya, sehingga tidak naik. Nah tentu ada yang keberatan, yang dulu belanja-belanja masing-masing itu, sekarang kehilangan tanda kutip, hobi belanja. Itu protes. Kami di LKPP, Bu ya tiap hari terima fitnah, kalau bahasa teman-teman, bahkan disantet sekaligus, bahwa gara-gara kita, ya itu yang belanja-belanja itu, repot nih belanja. Sebenarnya enggak repot. Justru dengan sistem yang sekarang, orang enggak perlu belanja masing-masing, serahkan saja ke Bu Dewi. Dia tinggal terima kertasnya, dia tinggal terima barangnya, terima mobilnya, terima kursinya, terima lain sebagainya. Jadi memang kalau ada keluhan, wah dengan sekarang banyak aturan jadi ruwet nih. Enggak. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan, yang namanya pengadaan itu ada proses, perencanaan, pemrograman, penganggaran, dan baru pengadaan. Kalau dari depannya sudah dibereskan, dari perencanaan, pemrograman, cepat semua. Sudah direncanakan mau beli ini, sudah diprogramkan kapan belinya, sudah dianggarkan sini, pasti jatuhnya lebih cepat. Pasti penyedia lebih siap, gara-gara sudah diumumkan jauh sebelumnya. Jadi dugaan saya Bu Dewi, kalau ada orang protes, ini gara-gara aturan pengadaan ini, ruwet nih belanjanya, menurut saya, mungkin ada sesuatu yang enggak pas di statement itu. Kita enggak tahu apa yang dibilang lebih ruwet, apa yang lebih enggak ruwet. Terima kasih Pak Ilus. Mungkin ada yang tertarik untuk bertanya? Ya silahkan ke depan, sebutkan namanya dari fakultas apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Gifari Ridwan, 122-13088. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana konsep mismanagement itu, dalam pengadaan barang dan jasa, dikategorikan sebuah perilaku koruptif. Karena, dalam beberapa kasus hukum di Indonesia, pengadaan barang dan jasa itu, sebenarnya, apakah, akar permasalahannya itu, di mismanagement seperti itu. Nah, mismanagement itu kan, agak dispute ya Pak, masih bisa diperdebatkan, apakah ini perilaku korupsi atau tidak. Kemudian, itu yang pertama. Yang kedua adalah, apakah serapan anggaran yang rendah itu, menunjukkan, kualitas kinerja yang buruk. Karena, saya punya pemikiran bahwa, ketika serapan anggarannya rendah, artinya dia bisa menghemat. Mungkin, bisa dijelaskan, bagaimana sih definisi, serapan anggaran yang buruk, mempengaruhi kinerja. Seperti itu. Terima kasih Pak. Langsung saja Pak Ilus. Oke, langsung saya jawab ya. Pertama, biar langsung ingat yang nomor dua dulu, serapan. Memang, kami pun tidak sebetulnya setuju, dengan serapan yang rendah itu, menunjukkan kinerja yang rendah. Karena harus kita lihat dulu, serapan yang rendah karena apa. Serapan yang rendah karena apa. Kalau serapan yang rendah ini, gara-gara kinerja, kinerja mengeksekusi anggaran itu lambat, itu tentu kinerja yang buruk. Kalau mengeksekusinya lambat, misalnya, kalau dalam bidang pengadaan, sudah direncanakan, tahun ini akan beli mobil 10, atau beli mebel 5 set. Tapi, yang bertugas membeli itu, tidak sempat membeli, belum sempat, ataupun apapun alasannya, sehingga penyerapannya rendah, tentu itu menunjukkan kinerja yang buruk. Tapi, ada juga, kinerja yang rendah ini, menjadi baik, kalau yang tadi saya sampaikan, bahwa kita menganggarkannya 100, tapi setelah kita melakukan proses pekerjaan kita, baik pengadaan, maupun bekerja biasa, itu ternyata, dengan 80, outputnya sudah tercapai, bahkan lebih, bahkan lebih, itu tidak menunjukkan kinerja yang jelek. Nah, jadi waktu kita mengevaluasi orang, apakah kinerjanya buruk, apa jelek, betul salah satu ukurannya adalah, serapan anggaran, tapi ada ukuran satu lagi, output dan outcome-nya. Jadi, kombinasi kedua ini, baru kita bisa bilang, bahwa kinerja, dia buruk, ada hubungannya dengan penyerapan yang rendah. Nah, pertanyaan pertama, yang pertama, konsep management dan perilaku koruptif. Memang, perilaku koruptif ini kan macam-macam. Perilaku koruptif ini, bisa yang tidak sengaja, maupun sengaja, diniatkan atau tidak diniatkan. Tentu, untuk yang tidak diniatkan, artinya memang gara-gara aturan yang tidak betul, atau sistemnya yang tidak mendukung, atau kemampuan SDM-nya yang tidak sesuai, itu kan bisa terjadi juga koruptif, perilaku koruptif. Nah, ini tentu, yang kami lakukan tadi. Kami lakukan, supaya tidak mismanagement, kita bikinlah sistem yang benar, kita bikin SOP yang benar, kita bikin informasi yang cukup, dan lain sebagainya. Nah, untuk koruptif, gara-gara perilaku itu, itulah yang kami bangun sistem. tapi kalau yang untuk koruptif yang memang ada niat, atau sengaja mungkin yang rami di koran-koran ini, tentu treatment-nya lain. Tentu treatment-nya lain, apa yang bisa kami LKPP lakukan adalah, membuat sistemnya satu sebaik mungkin, kedua, sistem itu se-transparansi mungkin, sehingga pengawasannya itu dilakukan oleh semua. Selama pengawasan dari proses pengadaan ini, hanya dilakukan oleh instansi tertentu saja, ini tidak akan efektif banget. Kenapa? Karena satu, pengawasannya mungkin tidak, secara jumlah memang tidak memenuhi, mungkin kedua, secara kualitas tidak memenuhi. Jadi makanya kami kembangkan sistem tadi adalah, dengan kita bikin se-transparansi mungkin, pengawasan ini dilakukan oleh semuanya. Kami istilahnya, kalau di kantor kami, kita bilang kita ini hanya membuat platform. Kita buatlah platform pengadaan, kami bikin segala macam tadi, tujuannya membuat platform, supaya semua pelaku pengadaan, bisa berproses di dalam platform itu, yang sistemnya sudah kita siapkan. Itu yang kami lakukan. Termasuk tadi saya tidak sempat sampaikan juga, karena mungkin di luar ini, kayak sekarang e-commerce sedang berjalan. Kami di LKPP itu membuat platform untuk e-commerce, e-commerce-nya pemerintah. Dan kalau kita lihat tadi, pengadaan lewat katalog, berapa? 300 juta. 300 juta. Sebenarnya e-commerce pemerintah, 300 juta, 300 triliun sudah berjalan. Kami siapkan platformnya. Kalau balik lagi dengan mismanagement, kita harapkan dengan kita bikin sistem dan SOP yang tadi, mismanagement-nya bisa dikurangi. Kecuali yang perilaku tadi, tentu treatment lain. Mungkin itu Bu Dewi. Ya tadi, sudah jelas ya, jadi kalau rencana beli kursi 5, untuk penggiatan program, gara-gara tidak punya kursi, tidak dibeli, kita tidak punya program. Jadi anak-anak di kelas, tidak bisa duduk, itu namanya, kinerjanya tidak terberjalan. Tapi kalau belinya, rencananya 5 kursi 5 ribu, ternyata cuma 4 ribu, seribunya adalah efisiensi. Output tercapai. Outputnya tercapai, mahasiswa bisa duduk di kelas, jadi masalahnya, bagaimana kita mengevaluasinya. Jadi bukan, penyerapan itu, bukan dilihat dari berapa besarnya, tapi seberapa banyak program, yang sudah ada anggarannya dijalankan. Berangkat, berarti apa tambahannya, tadi dari mismanagement, ya Pak ini isunya besar, jadi katanya, dalam EKTP, juga procurement begitu. Jadi isunya luar biasa. Barangkali ada, ada ini lagi, ada pertanyaan lagi. Kita tadi, tadi ke e-commerce juga, jadi pemerintah itu, sudah punya online shop, bentuknya ada katalog, begitu. Jadi kita bisa beli, tadi berapa, ratus ribu item, eh 7 ribu item ya Pak ya, 70 ribu, 70 ribu item, secara online, baik itu pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat, artinya, apapun yang dikembangkan di LKPP ini, sudah banyak sekali, manfaatnya. Mungkin ada yang ingin bertanya, ikut-ikut serta dalam online paymentnya pemerintah, barangkali? Bangga? Jadi udah bisa jadi juga Pak, mungkin mahasiswa bisa jadi penyedia juga, barangkali Pak? Jadi ikut-ikut serta, karena belanjanya tadi, seribu triliun. Sebenarnya kita juga mengharapkan, dari mahasiswa itu sudah bisa jadi penyedia pemerintah sebenarnya, karena 80 persen sebenarnya belanja pemerintah itu, jatuhnya ke UMKM. Kalau mahasiswa ini mau masuk bisnis, kan masih bisnis pemula ya, tentu kelasnya wajarlah kalau UMKM. Dengan membuka tadi rencana-rencana pemerintah, mau beli apa aja, banyak sekali itu item-item pembelajaran pemerintah itu kecil-kecil, banyak, mulai dari baju seragam, mulai dari tas, kalau seminar itu, ITP kan sering sekali bikin seminar itu, seminar kit dan lain sebagainya, itu sebenarnya konsumen, eh konsumen, penyedianya harusnya pengusaha-pengusaha pemula, dan itu mungkin untuk pembelajaran masa paling baik. Silahkan mahasiswa buka rencana pengadaan pemerintah, saya yakin di situ banyak peluang untuk mulai berbisnis dengan pemerintah, dan catatan, sekarang pemerintah mulai baik loh, garansi deh, memang di koran itu membuat kita serem, tiap hari ada yang ditangkep, tiap hari ada yang ditangkep, tapi tanyalah Bu Dewi kita ini, di ITB ini udah mulai baik kok, ada satu dua, dan sayangnya itu yang masuk koran, Bu Dewi gak pernah masuk koran, tapi dia udah baik. Jadi percaya lah, banyak yang bisa diambil oleh mahasiswa, buka website tentang pengadaan pemerintah. Ini silahkan ada yang mau bertanya, silahkan maju langsung ke depan. Ya silahkan Pak, ini dosennya Pak, kalau dosen yang nanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya mantan mahasiswa Pak, mungkin satu angkatan dengan Pak Salusra, jadi mahasiswanya sudah banyak yang menilakan ruangan, karena mereka ada kuliah laki-laki jantinya Pak, mohon maaf. Kuliah Pak Salusra hari ini, siang ini sangat menunjukkan hati Pak. Karena pemerintah kelihatannya sudah sangat care, sangat peduli dengan masalah pengadaan ini. Dengan berbagai macam sistem yang Bapak sudah tayangkan, saya berharap kita bisa hidup dengan lebih nyaman gitu Pak. Lebih nyaman. Tetapi, tetapinya Pak, sistem yang dirancang baik tadi, kelihatannya implementasinya masih belum sesuai dengan harapan. Kami di ITB bukan tanpa celah Pak, kalau mungkin ada BUDB juga di sini ya, sekaligus mungkin bisa menjadi masukan. Kami masih selalu bertengkar, quote-unquote, dengan pihak logistik. Karena apa? Karena barang yang kami maui, barang yang kami order, dalam katalog mereka nggak ada Pak. Nah ini terkait dengan Bapak tadi mengatakan bahwa peminta punya e-katalog 70 ribu Lugoyal, seberapa update katalog tersebut. Saya order hal yang simple aja Pak. Laptop. Itu tentunya, saya sudah search lebih dahulu, di website provider tertentu. Laptop tersebut sudah muncul, sudah dijual di pasar, kira-kira tiga bulan sebelum saya order. Ketika spesifikasi tadi saya sampaikan kepada logistik, lewat fakultas tentu saja, dijawab Pak, dalam katalog kami itu nggak ada. Saya hanya punya, yang bisa menyajikan kepada Bapak, alternatif dua saja jenis laptop yang lain, yang menurut saya itu udah laptop tiga tahun yang lalu. Saya tentu saja naik darah Pak. Ini bagaimana cerita ini? Nah, apa namanya, Bapak, saya nggak tahu apakah LKPPN punya mekanisme untuk memonitor, implementasinya di bawah, ini bagaimana sih? Implementasinya di bawah ini, di ITB misalnya seperti apa? Kami pernah juga bicara sama KPK, mungkin nanti saya harus menunjukkan salah satu agenda, kami ingin orang, tentu saja nggak perlu Bapak ya, staff Bapak, datang ke ITB, memberitahu kami apa itu proses pengadaan barang. Ini kan saya masih sebabnya ya, tapi kami ingin dosen Pak, user. Sebagai peneliti, kadang-kadang kami perlu barang tertentu, padahal yang datang apa nih? Nggak jelas. Udah gitu, tadi ada proses pengembalian Pak ya, itu nggak pernah terjadi Pak. Barang kita kembalikan, dan udah, gone with the way. Artinya, saya nggak tahu, ke mana barang itu. Nah ini saya lagi harap berapa cemas, karena, tadi barang yang saya minta, apakah akan datang ke saya, sesuai keinginan saya atau tidak. Ini udah tiga bulan Pak, dari Januari, saya nggak tahu kapan, nggak bisa dilacak Pak, kalau di ITB nggak bisa dilacak. Jadi nggak transparan juga, kapan saya bisa dapat barang itu? Sementara kalau saya, beli langsung, ke Bineka, kemana? Sorry Pak, saya punya uangnya, saya beli. Nggak usah sorry, buy email, buy apa, elektronik, seketika, barang datang Pak, besoknya. Nah, mana yang lebih baik kemudian? Sistem E Bineka, Bineka.com misalnya, atau yang lain, Tokopedia, atau sistem yang berkembangkan. secara implementatif Pak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak, ini menyangkut katalog Pak ya. Kami dalam mengembangkan katalog Pak, pertama, tentu LKPP tidak tahu kebutuhan para pengguna Pak. Kami dari LKPP tidak tahu ITB butuhnya apa, Kementerian PU butuhnya apa, Pemda Jabar butuhnya apa. Jadi secara prinsip, barang-barang yang ada di katalog itu adalah barang-barang atas permintaan user Pak. Jadi kita tanya ke ITB, ITB butuh apa saja sih? Jadi prinsip katalog itu adalah membantu memudahkan ITB untuk beli barang. Kalau semua user memberi tahu spesifikasi ke kami, kami akomodasi ke dalam katalog. Itu cara satu pertama. Jadi kementerian ini, kami butuhin ini, silahkan kasih tahu ke kami. Kami bantu untuk dengan katalog. Kedua, adalah barang-barang yang sudah ada di pasar Pak. Yang sudah ada di pasar, ini kami lebih mudah, tidak perlu repot. Kami istilah kita tinggal agregasi saja, online shop yang ada di pasar ke dalam pembelanjaan pemerintah Pak. Jadi, apa-apa barang yang ada di pasar, kalau kita buka di katalog kita, ada Bineka Kom, Matahari Kom, ada lima, saya lupa namanya, maaf nih. Kok jadi lupa terus. Itu adalah barang-barang yang umum ada di pasar Pak. Yang ada hari ini, silahkan. Kami dalam hal ini tidak campur tangan lagi Pak. Karena asumsi kami, itu sudah pasar yang bekerja. Kalau sudah pasar bekerja, pemerintah tidak perlu campur tangan lagi. Silahkan beli di situ. Kalau ada kebutuhan-kebutuhan spesifik, kebutuhan spesifik, pertama kalau kami terima input, kami akan bantu untuk memasukkan katalog dengan tujuan untuk memudahkan tadi. Tapi kalau ada barang spesifik yang tidak ada di katalog, boleh belanja seperti biasa Pak. Jadi misalnya beli barang sesuatu, tidak ada, yang mau tidak mau, terpaksalah, mau delelang lagi. Nah ini yang kami bantu, kami hindari, supaya tidak lelang lagi. Memang kami butuh input juga, kecepatan. Tolong masukin barang ini, tolong masukin barang ini. Bahkan kami menawarkan Pak. Berkali-kali ini contoh, contoh saja bukan selalu Bu Dewi, korban saya Pak. Saya selalu bilang ke Bu Dewi, tolonglah Bu Dewi, bikin katalog untuk universitas. Silahkan list semua barangnya. Bu Dewi yang melist, Bu Dewi yang tahu ininya, kami di LKPP tinggal menayangkan. Karena itu, kalau tidak mampuan kami, untuk mendeteksi barang butuh apa saja. Nah, itu cara kerja bikin katalog tadi. Kami sudah tantang Pak, asosiasi-asosiasi. Asosiasi alat mesin pertanian. Silahkan bikin katalog. Bikin list barang, toh harga pasar yang berlaku. Kita tinggal agregasi. Tapi mereka juga berantem sendiri akhirnya. Kayak asosiasi farmasi. Kita tawarkan Anda sajalah bikin katalog, kalau Anda yang jualan. Tidak bisa karena mereka berantem, mau tidak mau balik lagi ke kemendian kesehatan. Nah, kalau dalam prakteknya, barang-barang katalog ada yang lambat, ada yang ini. Memang sistem kami, sebenarnya sistem yang kemarin ini, sudah kita sempurnakan Pak. Sistem yang sekarang ini, kalau barang yang ada di katalog, di dalamnya itu disebutkan jumlah barangnya. barangnya gitu Pak. Jadi misalnya, kalau ada laptop tipe ini seribu gitu. Eh, seribu buah, sudah laku 500, sudah laku 700, atau mungkin sudah habis. Kalau sistem yang lama, memang kami sadari masih ada kelemahan, tapi sistem yang baru itu, kita bantu dengan ketersediaan barang, dan juga lamanya barang itu akan sampai. Di sistem yang baru sudah kita masukkan gitu Pak. Atau mungkin belum menjawab juga Pak, pertanyaannya Pak. Maksud saya, bukan salah Bapak sebetulnya, saya tidak menyalahkan Bapak. Saya juga tidak menyalahkan siapa-siapa. Saya hanya cerita kondisi Pak. Bahwa di utica user, beda sama sekali Pak. Di TV ini juga beda Pak. Bapak taunya Budewi, semua bagus, tapi begitu sampai ke kami, beli buku Pak. Lebih mudah ke Amazon Pak. Harganya lebih murah, kadang dapat diskon. Tapi karena di sini juga ada, saya tidak tahu, mohon maaf, saya mohon dikoreksi Bu Dewi, kalau nilai barangnya di atas 90 juta, maka itu harus lewat pusat. Bapak tadi mengatakan, berapapun nilai barangnya ada di katalog, itu Bapak bisa kita beli sendiri. Nah ini sudah beda sama sekali Pak. Saya tambahkan ya Pak Ilus, betul Pak, kami juga berusaha sekali begitu, bersama-sama dengan LKPP, mengembangkan sistem pengadaan yang lebih baik. Kami sangat ingin ITB bisa belanja online. Sebenarnya jadi masalah, kita belum bisa online payment, itu kita belum bisa Pak. Karena sistem pembayarannya, tetap melalui Direkturat Keuangan. Selama kita tidak bisa online payment, sebenarnya kita tidak bisa belanja di Amazon, kita tidak bisa belanja di Bineka secara langsung. Tapi kalau ITB itu bukan masalah pengadaan sebenarnya Pak, masalahnya di pembayaran sebenarnya. Negara belum mengizinkan di online payment. Kalau kita bisa online payment, ini sudah kita usulkan sebenarnya Pak, tapi dipermasalahkan di sistem perpajakan, jadi online payment itu belum memungkinkan bukti-bukti perpajakannya masuk. Sekali lagi, mungkin ini pertanyaannya agak spesifik ke ITB, begitu Pak Ilus, tapi tenang saja Pak, terkait dengan tadi, kenapa kita katalog kita di standarisasi, tentu saja yang menstandarisasi kalau di ITB adalah USDI, DSTI, jadi di luar standarisasi tenang saja Pak, bisa tetap membeli, silahkan mengajukan ada sistemnya, ada SOP-nya, jadi ini cuma masalah komunikasi, ini bisa di trace and track, tidak ini bisa Pak, setiap hari kita kirimkan kepada WDS, link-nya untuk melihat barang bapak dan ibu ada di mana, sudah sampai mana, itu sudah bisa, jadi ini lebih ke, kita akan bicara lebih banyak, komunikasi lebih banyak, kalau sulit melalui fakultas atau program studi, silahkan langsung kepada kami, kami juga membuka hotline, hotline untuk komunikasi, koordinasi, itu juga kita sudah sosialisikan ke fakultas sekolah, jadi ini lebih ke, oh ini masalah komunikasi kita yang ke depan, kita akan lebih baik dari kami di Direkturat Logistik, dan saya rasa support dari LKPP ke ITB luar biasa, dan kami berusaha tadi, bahwa proses bisnis ITB jangan sampai terganggu oleh sistem pengadaan, tapi tentu saja pelan-pelan Pak, kalau tahun sebelumnya kata Pak Ilus, kita itu tidak mampu menyerap Pak, tapi kalau sekarang kita harapkan, belanja teriwulan satu, tiba di teriwulan satu, tentu saja prosesnya agak panjang, ada approval dekan, ada approval dari Direkturat Perencanaan, dan lain sebagainya, yang kemudian memakan waktu, ditambah dengan biaya pengiriman juga, eh apa, waktu pengiriman, jadi kami upayakan, TW1 akan datang TW1, TW2 akan datang TW2, TW3, dan seterusnya, mudah-mudahan begitu, kalau Bapak perlu barang yang tidak bisa ada di katalog, itu masih bisa Pak, namanya sistemnya kertas kerja, bisa juga di input online, kertas kerja itu bisa di input online, tinggal kalau memang belum tahu fakultasnya, silahkan datang langsung ke Direkturat Logistik, ini tapi bukan tentang Direkturat Logistik, ini tentang LKPP, jadi barangkali bisa langsung kontak kami Pak, di Direkturat Logistik, kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Ini mungkin ada satu pertanyaan terakhir, tentang LKPP, silahkan, kalau tidak ada, kita ucapkan terima kasih kepada Pak Salursa, atas pencerahannya kepada kami, tentang apa-apa yang pemerintah lakukan, di pengembangan kebijakan pengadaan barang dan jasa, dan mudah-mudahan ke depan Indonesia menjadi lebih baik. Kita beri aplaus yang luar biasa ke Pak Salursa, mohon maaf bila ada yang kurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, terima kasih Pak. Mungkin ada foto session dulu, bersama Pak Salursa, mohon kembali kepada pembawa acara, silahkan. Selanjutnya adalah pemberian cindramata, kepada para pembicara, yang akan diserahkan oleh Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, dan Alumni dan Komunikasi, kepada Dr. Miming Miharja, STMSCN, kami persilahkan. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama kepada para pembicara, kami silahkan mengambil tempat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Baiklah, dengan demikian telah selesai acara kuliah umum, peran LKPP dalam menegakkan integritas di bidang pengadaan barang jasa nasional pada hari ini. Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini. Selamat siang.